hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ada di Terminal Blok M di nominasi oleh bus bus Transjakarta Minitrans dan sebagainya masih ada beberapa mobil yang bukan dikelola Transjakarta seperti dari Mayasari reguler untuk ke Bekasi dan ke ke tempat-tempat yang lain ya ini suasananya mengantri untuk keluar ada tiga lapis ya ada tiga jalur ada tiga jalur yang yang dipakai untuk transjakarta jalur yang kesana ada satu lagi dipakai oleh Damri untuk bus eh ini apa ke Bandara Bandara Soekarno Hatta jadi ini hal ke transit ya untuk kita berjalanan dan memang terminal akhir ya ini terminal akhir yang bisa kalian Oke kita lanjut ke atap untuk keluar kita pindah turun ya kita masih berada di kawasan Blok M ya kawasan Blok M ya ini bus reguler Bekasi 05 ke Bekasi Barat ada juga damri ke bandara ya ada mini Transjakarta ceklingko dulu dibilang ceklingko ini ke Lebakulus Blok M Lebakulus ya kalau kita perhatikan banyak di dominasi oleh bus-bus yang dikelola atau mobil kerajaan yang dikelola oleh Transjakarta dulu ingat masa kuliah naik 72 ya ke arah Rado Dalam ya ini Blok M Mercedes-Benz khasnya ini adalah Ragunan ya Ragunan Mini Trans ya masuknya dari dalam ya ini masuknya dari dalam kita tungguin lagi ketika saya SMP ini masih belum tahun 80-an ya 80-83 ini masih ramai dengan bus-bus reguler sekarang sepi hanya secara berkala ya ini ada Transjakarta dari ceklingko ya lebak ya lebak bulus ya dia pun bergerak beroperasi dengan waktu tertentu ya ya ini bus reguler yang masih ini ke Bekasi timur ya ini ke Bekasi timur ini Transjakarta arah ke Monas ya ini bus listrik ya dikelola oleh tempatnya Mayasari konsorsium Transjakarta pondok labu ya arah pondok labu ini blok M Bekasi Mayasari ya ya kita lihat cukup lengang ya dengan jumlah penumpang yang tidak terlalu banyak dan memang tidak boleh masuk dari di arah depan sini ya tidak boleh masuk ada jalur khusus dan kita nanti akan mau nge-tap ya menge-tap kartu kemudian keluarpun harus step lagi sama dengan Mini Transjakarta yang kita katakan dulu Jacklingko ya maka sama pakai kartu elektronik yang terdiri dari jekar flash tab cash breezy ataupun e-money tetap di tab tapi memang nol rupiah tidak dikenakan biaya apapun asal kita menggunakan kartu uang elektronik ya kartu uang uang elektronik untuk kita jadikan sebagai alat pembayaran ini cek 31 ya blok M Andara wih ya ini banyak ya ini Mini Trans terlihat Mini Trans Bintaro blok M arah Bintaro blok M ya kalau kita ikuti ini arah blok M ini sudah banyak perubahan perubahannya luar biasa ya dan ini ya kita lihat lagi ya arah Ragunan 6N ya ini 6N untuk Mini Trans ya ini Trans Jakarta Tanjung Priuk ya blok M 10H ini Manggarai Manggarai 6M Manggarai blok M semoga kita tetap diberkesehatan ya semoga diberkesehatan sekian laporan dari blok M terima kasih terima kasih